Muzik Ada orang-orang yang tentu memang inginnya ya seperti begitu meninggal di Mekah Dan kalau hari Selasa itu memang sejak mulai awas jarak dari dulu itu Maksudnya kakek-kakeknya Mbah Maimun itu meninggalnya kebanyakan memang hari Selasa Hampir semuanya hari Selasa Karena Mbah Maimun itu kalau Selasa itu seolah-olah waspada gitu Sebetulnya itu berat semua karena keadaan Mbah Maimun yang sudah sepuh sebelum-sepuhnya itu sering sakit-sakitan Tapi Mbah Maimun itu kan aneh sakit-sakitan tapi mungkin hanya selama berapa menit itu kadang langsung sehat Justru kadang-kadang ada tamu itu malah sehat Jadi begitu Jadi ya putra-putraannya kemarin sempat mau ada yang merencanakan ada satu yang membarmi gitu Tapi karena ada Aslovi yang sudah mangkat yang sama Abah malah deket itu Terus ada Gus saya dan yang lain-lain sehingga akhirnya putra-putraannya itu membatalkan saya Nggak ada justru saya dalam mimpi saya itu malah justru seolah-olah tidak Abah Karena saya kemarin dua hari yang lalu itu mimpi dikatakan orang Kamu nanti sudah mau haji sudah saya siapkan semuanya Dalam mimpi, enggak dalam mimpi dua hari yang lalu Makanya kan saya kan kaget orang saya itu enggak haji Karena kan 14 itu ada pelantikan di PRD Makanya saya kan enggak mungkin Makanya dalam mimpi itu saya ya ketawa aja Masa saya kok mau haji orang saya di sini Tapi kenyataannya sekarang ya kenyataannya begitu Saya mau haji sekarang ini besok berangkat jam 11 sudah merotap ya Sudah Allah Ta'ala yang mengetipkan Tadi kan rembukan Kalau dari saya sendiri dari pertama kalau Abah meninggalnya di sana Dan isara-isara orang-orang pernah di Dawi Abah bidatu-bidatunya Apa kan pengen meninggal di Mekah Saya tadi tuh keseputan aja langsung enggak mau di Mekah Harus apa dimakamkan di Mekah Dan putra-puternya kebanyakan begitu ada salah satu putra lah Yang harus memikirkan karena Mekah menemukan toko nasional Kalau dimakamkan di sini kan nanti banyak juga yang menziarai Jadi murid-muridnya banyak tadi sempat seperti itu Tetapi dengan beberapa pertimbangan ya ada Syed ada Habib Habib pun juga tadi ada yang menelpon disuruh memakamkan di Sarang sini Tapi terus akhirnya ada yang menjadikan utama itu namanya Syed Ahmad bin Muhammad Yang terakhir gitu ya itu kan guru saya Guru saya, guru anak-anaknya Mbah Maingwan semuanya Itu menyarankan agak dimakamkan di sana Dan akhirnya ya kita dari situ juga Terus akhirnya semuanya sepakat di sana dan harus dimaklah Terima kasih telah menonton!